Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar cara melihat rapot PMP Yang pertama tentu kita buka alamatnya Yaitu disini PMP.digdashment.goid.waveindex.php Kita klik saja Maka akan muncul Rapot Mutu 2018 Kita isi alamat email kita dan password Setelah itu login Maka akan muncul menu seperti ini Ini kita sebagai operator Maka kita isi peta wilayah dan sekolah Lihat cari wilayah Diklik saja Masukkan tiga huruf Cari wilayah Misalkan di SD Silahkan pilih sekolah langsung Ya, pilih saja langsung Maka akan muncul sekolah Pilih sekolah Masukkan tiga huruf lagi SD kita ditulis saja langsung 1 detik sayung 1 Kita klik Kita klik Nah, ini proses Maka akan muncul Sebentar lagi Ya, ini SD 101 NPSN Ini rapot mutu Dari tahun 2016 2017 2018 Semua ada lengkap Nilainya ini Yang sekarang 2018 Yang biru Berarti grafiknya Dari tahun 2016 Sampai tahun 2018 Mengalami Awalnya Dari tahun 2016 Ke tahun 2017 Naik Tahun 2019 Menjadi turun Rapot PMP-nya Nilainya menjadi rendah Nah, ini Sesuai dengan keadaan Yang kita isikan waktu EDS beberapa waktu yang lalu Nah, lokasinya ya Alamatnya Statistiknya Jumlah siswa Guru Semuanya Complete Respondennya Rapot PMP-nya Ini Nah, ini Capaian Standar Nasional Pendidikan Ada delapan standar Kita klik saja Di salah satu titik Ini ya Standar Kompetasi lulusan Maka akan muncul 16, 17, 18 Kita bisa membandingkan Yang 18 Berwarna hijau Ini Lihat Hijau Kalau letaknya Di luar lingkaran Berarti nilainya tinggi Kalau di dalam lingkaran Berarti nilainya rendah Contoh Ini kan di dalam lingkaran Ya, rendah Ini yang di luar lingkaran Pasti tinggi Ya, 6,07 Begitu ya Standar Pembiayaan Dan seterusnya Kemudian kita lihat detail Rapot PMP ini ya Bisa kita lihat Berarti standar Indikator Indikator Semuanya Kalau mau di ekspor Excel Ya pakai ekspor Excel ini saja Nah ini Isian yang Kita isi Beberapa waktu yang lalu Standar kompetasi lulusan Lulusan Ini kategorinya Dapat nilainya Ini rinciannya Ke bawah Semuanya complete Ini nilai kita 2018 kemarin Banyak sekali ya Ya Sampai 8.3 Catatan NA Artinya Not available Tidak tersedia datanya Data template Tahun 2017 Semester 2 Data OKG Dan seterusnya Ya Coba kita kembali ke atas Kita lihat di atas Tadi ada tulisan Ini ya Export Excel Kita klik juga Export Excel Kalau tidak Ya Betul nih Sudah di export Maka sudah terdownload Kita lihat Buka saja Seperti apa isinya Ya Ini Ya ini Ringkasan dari tulisan Tadi Ditulis Dalam bentuk Excel Capengan 2018 Kinerja nilinya Sekian Ya Dari atas Sampai bewah Sesuai dengan Standar nasional Pendidikan TSNP Ya itu teman-teman Cara Melihat Rapot PMP Pagi sekolahan kita Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati